Intro Di India Open 2023 yang sedang berlangsung, perang saudara terjadi di babak awal 32 besar. Sebenarnya sangat disayangkan ya, ganda putra Indonesia harus tersingkir di babak awal sebab melawan rekan negara sendiri. Pertarungan sengit terjadi ketika Marcus Kevin melawan juniornya Leo Daniel. Pertarungan itu terjadi lewat rubber game, Minions sempat tertinggal di game pertama dengan skor 2115. Lalu di game kedua, pertarungan sengit berlangsung dan Minions memenangkan di game kedua dengan skor 2117. Skor imbang lalu lanjut di game ketiga, alhasil Minions menang lagi dengan skor 2110. Ini adalah 3 kali pertemuan mereka dan Minions masih mencetak rekor 3 kali menang. Semudang pengalaman yang dimiliki mantan ganda putra nomor 1 dunia ini, bisa menjadi faktor penting kemenangan perdana di India Open 2023. Setelah Minions memenangkan pertandingan itu, Marcus Kevin pun memuji kekuatan Leo Daniel. Bersyukur kami bisa memenangi pertandingan, melawan teman sepelatian itu selalu tidak mudah. Dari awal pertandingan sudah berjalan ketat, ungkap Marcus, karena masing-masing sudah tahu kelemahan dan keunggulan masing-masing. Sementara itu, Kevin Sanjayatur memberikan pernyataan serupa dengan Marcus Gedeon yang merasa kesulitan melawan juniornya. Ya, hari ini bersyukur, dikasih kemenangan lagi. Hari ini ya, permainan cukup ketat, dari awal juga tinggalan terus. Tapi, segera munggu kedua dan munggu ketiga kita merasa lebih fokus dan lebih siap aja. Dan, pertama-tama bersyukur, bisa melewati pertandingan ini. Dan melawan bermain cukup baik ya. Kita udah biasa latihan bareng juga, dan udah tahu satu sama lain lah. Mereka pemain-pemain sangat baik. Ya, pasti kita fokus, evaluasi, siap melalui melawan. Terima kasih telah menonton!